Seperti yang pernah kita ulas sebelumnya, bahwa dalam memenuhi komitmen target karbonetral, PLN berencana mempensiunkan PLTU Batu Barat secara bertahap yang dimulai pada tahun 2025 dan menggantinya dengan energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Pelaksanaan transisi energi menuju karbonetral pada tahun 2050 memang masih lama, tetapi beberapa hal masih menjadi pertanyaan, seperti Yang pertama, apa itu emisi GHG dan net zero emission? Yang kedua, bagaimana gambaran roadmap antisipasi dan skenario terbaik menuju target karbonetral? Yang ketiga, bagaimana perencanaan transisi energi menuju peak dan net zero emission? Yang keempat, apa skenario transformasi ketenaga listrikan dalam proses transisi energi? Yuk kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahman.net yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang belum menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe, menentifkan dan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menjanjikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang skenario transisi ketenaga listrikan menuju target karbonetral. Emisi GHG dan net zero emission Gas rumah kaca, disingkat GRK atau GHG, adalah gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap atau menyerap panas matahari dan memacarkan radiasi energi sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas yang termasuk dalam gas rumah kaca, antara lain adalah karbon dioksida, metana, nitrogendoksida, dan freon. Gas rumah kaca yang timbul secara alami biasanya berasal dari letusan vulkanik, pernapasan, dan hasil dari sekresi hewan, pembakaran berbagai material organik, hingga berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Pada tahun 1950, emisi gas CO2 meningkat secara drastis yang disebabkan kemajuan industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Segala sesuatu yang berlebihan tentunya akan menimbulkan efek yang berbahaya. Begitu pula halnya dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dalam batas yang wajar akan memberikan efek menghangatkan bagi bumi. Panas dari matahari bisa bertahan oleh gas tersebut dan membuat kondisi nyaman untuk manusia. Akan tetapi, gas rumah kaca dalam jumlah yang berlebih akan memiliki dampak negatif seperti peningkatan suhu secara global, meningkatnya permukaan air laut, serta ketidakstabilan iklim. Permasalahan tersebut tentunya berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Net Zero Emission atau disebut juga emisi nol bersih adalah kondisi tercapainya keseimbangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dengan jumlah yang mampu diserap oleh lingkungan dan atmosfer. Emisi karbon yang dihasilkan dari proses pembakaran energi fosil adalah penyebab terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim yang mengancam keanegaragaman hayati. Perjanjian Paris menyempakati pembatasan kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat celcius relatif terhadap pre-industrial level. Pencapaian target tersebut berarti peningkatan upaya yang luar biasa terhadap tingkat penurunan emisi global dan hal ini merupakan tantangan yang tidak ringan bagi banyak negara, terutama bagi negara low middle income dan rapidly growing economic seperti Indonesia. Rootmap antisipasi dan skenario terbaik Tren kenaikan emisi gas rumah kaca di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal itu dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan berdampak dari adanya peningkatan penggunaan energi primer fosil yang menimbulkan emisi karbon. Dengan demikian, strategi terbaik untuk menekan laju kenaikan emisi gas rumah kaca di Indonesia yaitu dengan menurunkan intensitas penggunaan energi primer serta menurunkan intensitas emisi karbon. Di Indonesia, potensi penghasil karbon tertinggi terdiri dari dua sektor, yaitu emisi yang dihasilkan dari sektor tenaga listrik dan sektor transportasi. Dengan menekan peningkatan penggunaan emisi dari kedua sektor tersebut, tentunya emisi karbon di Indonesia dapat ditekan. Kemudian, bagaimana langkah dalam menekan peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari kedua sektor tersebut. Yang pertama yaitu mempercepat penyelesaian program 35.000 MW sehingga diharapkan tidak ada lagi penambahan pembangkit fosil, khususnya batu bara. Yang kedua, perlunya fokus dalam memenuhi target energi baru dan terbarukan serta memaksimalkan peningkatan penggunaan energi terbarukan khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Program dalam peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan transportasi berbasis publik. Adanya pemanfaatan teknologi yang lebih advance dan efisien pada pembangkit listrik berbasis energi fosil, seperti teknologi carbon capture dan teknologi integrated gas combustion cycle. Bagaimana perencanaan transisi energi menuju peak dan net zero emission? Emisi puncak atau peak emission bisa dicapai ketika suatu negara sudah melewati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhannya mulai merendah. Hal itu dikarenakan konsumsi energi relatif sudah tidak tumbuh. Makin besar kebutuhan energi ke depan, maka akan cepat Indonesia mencapai emisi puncak. Saat ini, energi mix di Indonesia masih didominasi energi fosil, yang berarti emisi energi yang masih sangat besar. Ketika nantinya skenario ketenagalistikan dijalankan, maka secara bertahap penggunaan energi terbarukan akan meningkat. Termasuk juga penggunaan energi fosil. Titik di mana ketika peak emission sudah tercapai, maka energi fosil tidak akan bertumbuh lagi. Peak emission di Indonesia dipendiksi akan tercapai pada tahun 2040 hingga 2045. Setelah peak emission tercapai, baru nantinya energi fosil yang sudah tumbuh tersebut dapat digantikan dengan energi baru dan terbarukan. Hingga target net zero emission tercapai, energi baru dan terbarukan yang digunakan sebesar 95% dan energi fosil sebesar 5%. Perencanaan peak emission terletak pada prediksi tiap tahun akan kebutuhan energi di sektor pembangkitan, transportasi, industri, rumah tangga, dan komersil. Jika kita mengetahui seberapa besar energi fosil yang digunakan, maka dapat dihitung emisi yang dihasilkan. Jika nantinya sudah tidak ada peningkatan permintaan kebutuhan akan energi, bisa dibilang sudah mencapai peak emission. Apa skenario transformasi ketenaga listrikan dalam proses transisi energi? Transisi energi bersih tentunya akan membawa perubahan struktural besar pada sistem listrikan di seluruh dunia. Penggunaan pembangkir listrik energi terbarukan telah melonjak selama beberapa dekade terakhir. Trend ini akan berlanjut dan bahkan akan semakin cepat karena PLTS dan PLTB telah menjadi salah satu sumber daya listrik termurah akibat kemajuan teknologi dan pengurangan biaya serta berkontribusi untuk mencapai tujuan program perubahan iklim. Beberapa hal yang memungkinkan terjadi dan perlu menjadi perhatian pada proses transformasi ketenaga listrikan seperti yang pertama perlunya memperhatikan secara khusus penggunaan dari charging mobil listrik dan kompol listrik secara bersamaan pada saat jumlah penggunaan sudah mulai meningkat. Yang kedua, perlunya perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu antara sektor listrik dengan sektor lainnya seperti transportasi, industri, dan komersil, di mana mencakup seluruh keragaman sumber daya pasokan dan permintaan. Yang ketiga, perlunya perencanaan yang terkoordinasi lintas batas wilayah negara di berbagai jurisdiksi dan area penyeimbang. Kesimpulan Transisi energi merupakan proses yang kompleks, maka diperlukan perencanaan yang memerlukan kajian multisektoral dengan melibatkan ahli dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang energinya masih tumbuh relatif besar, Proses transisi energi fosil ke energi terbarukan memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk mencapai net zero emission. Skenario transisi energi menuju net zero emission yang akan bertumbuh pada pembangkit listrik energi baru dan terbarukan Tentunya akan membawa perubahan yang besar dalam ketengahga listrikan. Tantangan besar daripada transisi energi adalah bagaimana memenuhi penyediaan listrik dari sumber energi baru dan terbarukan yang jauh lebih besar dan bagaimana mewujudkan dukungan teknologi untuk membuat listrik dipasok oleh 100% energi baru dan terbarukan. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada apa-apa yang mau koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.